seluruh advokat caranya and the justin get in with the brown shirt but there is no hal-hal mistis tuh ada filpres nih tapi sebetulnya substansinya disitu ada pokok, ada yang baru, soin partners selamat datang di channel Liga Delisa My ID halo guys selamat datang di channel kita channel Liga Delisa My ID bersama saya mas doktor kali ini kita membahas tentang salah satu postingan yang menggelitik jadi ada postingan di twitter dari Jack Online Official itu menunjukkan ada trio Jateng katanya bangun chemistry latihan bareng di Boyolali katanya di Banyudono nih menginformasi disitu ada seorang Doni Pamungkas Niko Afrianto dan juga Saharian Abimanyu nah kita tahu bagaimana Saharian Abimanyu itu adalah pemain asal Banjarnegara sedangkan Niko Afrianto adalah pemain Surakarta sedangkan Doni Pamungkas adalah pemain kelahiran Boyolali dari postingan itu ada seorang Saharian Abimanyu itu menggunakan pakaian dua jadi pakaian ganti ya yang pertama adalah timnas Australia yang kedua adalah baju basket dengan tulisan Celtic dengan ditunjuk oleh kawannya itu nah disini menunjukkan bagaimana nama Saharian itu semacam kayak semacam kode bagi kawan-kawan di netizen itu melihat bahwa itu adalah baju timnas Australia dan sedangkan dia menggunakan baju Celtic tapi Boston Celtic bukan Glasgow Celtic nah ini adalah kode dari pemain yang pernah diincar oleh Persija yaitu jadi ada namanya Tom Rojic Tom Rojic itu adalah pemain Celtic dan pemain timnas Australia nah disini sebenarnya patut kita pertanyakan apakah ini adalah kode bagi Persija untuk merekrut Tom Rojic karena pada tahun lalu itu sempat Santer itu diisukan akan merekrut Tom Rojic bukan pemain yang kaleng-kaleng karena menurut informasi dia selain timnas Australia dan dia juga pernah menjuarai Liga Skotlandia bersama Celtic dia adalah pemain yang bermain untuk WBA West Bromwich Albion nah dia juga timnas Australia 53 kali nah kalau dilihat memang dia ada pemain yang sudah senior gelandang gurusnya 30 tahun dia berhasil mencetak 10 gol dari 53 laga bersama The Soccer Roast dan dia ternyata juga bermain untuk Australia dalam futsal nah disini apakah kedatangan Syahrian Abimanyu dan dua kawannya di Boyolali itu menunjukkan bahwa itu adalah kode yang dikirim oleh Klub bahwa mereka akan merekrut Thomas Peter Rogit perlu kita tunggu bareng-bareng nanti jangan lupa like, comment, dan subscribe bye-bye